Intro Welcome to EserWheel, ketemu lagi gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Circuit Mandalika Kita datang ke acara Beamer Fest 2023 nih Jadi ini perkumpulan mobil-mobil BMW yang ada di sini Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Marokke nih guys Dan acaranya berlangsung 2 hari Dari hari Sabtu ini dan hari Minggu besok Nah ini gue bakal ngeliput acara-acara sih Karena acaranya untuk hari ini tuh ada Track Day Dan nyobain mobil listrik yang terbaru dari BMW nih Ada mobil EX, itu dia SUV Nah ini mobil-mobil yang land up ini Ini bakal nyobain track Mandalika nih Ini M4, itu M4 2 pintu, gendut Itu fitmentnya enak lagi Nah gue gak sendirian, tapi gue sama Mas Harun Maharbina Dia lagi di sana Kita langsung ngeliat Mas Harun aja dulu Nah ini baru ketemu Mas Harun ternyata udah Didekat circuit aja nih Mas Harun, gimana mas? Perjalanan kita menuju Lombok Mandalika ini mas? Seru ya, seru Terus kemarin kan nyetir, sempet nyetir kan Sempet nyetir disini Jadi karena kita disini beneran nih Iya sempet nyetir abis itu jalannya agak bergolong-golong Cuma sepi banget ya Iya Tapi sayangnya untuk hari ini mobil kita masih terkendala ya Karena kan si airnya surut Jadi RAM nya tuh gak bisa pas lurus gitu loh Jadi gak bisa lewat gitu loh Gak bisa sempurna lah nyendir si kapalnya tadi Padahal udah sehari udah delay juga tuh Iya, duluan kita nyampein dari mobilnya Betul-dulunya kita gak ada kendaraan Tapi tenang aja kita bakal stay juga disini ngeliput acara nih mas ya Iya, sebenernya kan targetnya kan kemarin malam ya Betul, kemarin malam ada Ternyata delaynya bisa sampe hari ini Hari ini, kita gak tau nih katanya jam 4 Belum tau tuh kan jam 4 Mungkin kayaknya sih habis maghrib mungkin ya Habis maghrib kayaknya guys Nah, ini acara kan kita udah liat nih mas Gimana menurut mas ini acara untuk hari pertama nih gimana nih Seru-seru, hari ini kan hanya trik di ya Trik di puncak acaranya besok ya Besok, betul Habis ada fun, fun track di hari ini Yang mau track day, anak-anak BMW semua kesini Kemarinnya itu segrutenerinnya gitu loh Seru sih ngeliatin kayak gini sih Penasaran deh mobil Mobil kita bisa gak ya sini? Jangan, bandar kita miring-miring jangan Gak apa-apa dong Bisa-bisa, kita nyantai aja nih ya Kalau boleh kita nyantai Iya, nyantai aja Nyantai aja jangan kece-kece Besok fun track day ya, mudah kita boleh masuk ya Iya, terus Oke, kita lihat Seruan yang lain Ikutin terus ya Oke, jadi gue Kita ke belakang ini ya Ke belakang dari pedok Pedok sirkuit Nah ini disini Pelataran parkir Jadi digunakan juga mobil-mobil yang Untuk touring tuh disini Yang gak pengen ikutan sirkuit Bisa nyetel disini Parkir ganteng nih Nah Ini ada mobil Pelatnya dia dari Makassar Dan Ownernya Ini salah satu temen gue juga Namanya Om Ken dari Makassar Nah ini dia owner dari mobil ini Om, sehat Om Alhamdulillah Om Sultan Yoi, nama siapa nih Om? Sugianto Om Nah Om Sugianto Wah, Om orang Jawa Iya, orang Jawa Tapi mobil pelat dede Iya, tinggal di Makassar memang Om Istri orang sana Oh, istri orang sana Sudah 20 tahun lah Tinggal di Makassar Tapi bahasanya gak berubah Iya Nah Om Om berangkat dari kapan nih Untuk acara Beamer Fest kali ini Acara Beamer Fest ini Saya sama Om Ken berangkat itu Tanggal 3 dari Makassar Tanggal 3? Tanggal 3 dari Makassar Kita naik kapal dari Makassar Ke Surabaya Oke Nah dari Surabaya Kita stay 2 malam Tanggal 7 Kita berangkat ke sini Ke Lombok Ke Lombok Berarti perjalanannya Kalau kita kan biasanya darat-darat ya Om ya Kalau ini memang kapal tuh kapal ya Iya, kapal ke kapal Kapal ke kapal Dari Makassar ke Surabaya Surabaya ke Lombok Iya Habis itu kita Lanjutkan nanti Setelah event Beamer Fest ini Kita akan touring ke NTB NTT Ya semoga bisa kita masuk ke Timor Liste Yoi Karena udah nanggung Om ya Iya Karena ini udah Nusa Tenggara Barat Iya Kalau lu balik lagi Atau Om balik lagi ke Makassar kan Kayak sia-sia Bagus lanjutin ya Betul Nah Itu kan kebiasaan Sudah tahun ketiga ini Om saya Om sama Om Ken Setiap event Beamer Fest Kita lakukan touring Yang kapan itu Beamer Fest di Bukit Tinggi Bukit Tinggi Sumatera Barat Bukit Tinggi Sumatera Barat Kita dari Makassar ke Surabaya Surabaya kita ke Jakarta Terus nyeberang ke Lampung Lampung ke Bukit Tinggi Abis dari Bukit Tinggi Kita sampai ke Sabang Wow Sampai ke Sabang Sabang pulang Balik lagi Darat lagi Sampai ke Surabaya lagi Kita kirim mobil ke Makassar Yoi Terus tahun berikutnya Kita Beamer Fest di Jogja Kita bawa mobil juga Dari Makassar ke Surabaya Surabaya kita ke Jogja Dari Jogja setelah Beamer Fest Kita ke Semarang Oh emang wajib turi Nyeberang ke Pontianak Terus kita naik Pontianak Ke Kucing Sampai ke Brunei Sampai ke Kinabalu Ini udah bukan antar kota Antar provinsi Antar negara Sampai ke Brunei Terus turunnya Kita balik lagi ke Pontianak Terus sampai ke Banjarmasi Ini tim HSN Udah kalah Ini udah antar kota Antar negara Nah mobilnya digunain Ini ya Iya Ini mobilnya Ini mobil F30 F30 Tahun 2013 2013 Ini emang mobil touring banget Keliatan dari lampu-lampunya Ini udah lampu-lampu Ini udah buat set touring lah Iya Habis itu pake rumbok juga Wah ini dari tule juga nih Iya Dari tule Keren Ini berapa liter nih om? Ini Kalau gak salah 70 liter 70 liter? Iya Wih om Sebentar Ini kan tule Iya Ininya BMW Iya Ini emang bawaan? Emang ada yang jual seperti ini? Sengaja Memang kita beli yang Ori BMW Karena kalau produknya tule itu Tidak seperti ini Oh dia lebih rendah ya? Nggak Dia nyepit di sini om Oke Jadi itu saya Menurut saya kurang kuat gitu kan Nah kalau ini memang sudah Fabrikan BMW ada seperti ini Oke Cuman boxnya saya gak beli yang BMW Cuman pake tule karena Ya tule kan sudah Teruji lah kok Teruji lah Iya Teruji Jadi kita pake juga nih di wagon kita Penangnya wagon kan ada list ya om ya? Ada racknya nih Tingannya mungkin ini doang Iya Jadi kalau BMW kan memang ada Tempat dudukannya memang sudah disiapin Jadi itu di mur dari atas begini Oke Jadi memang sudah kuat lah gitu Untuk ini Oke besok kita akan review mobil ini Karena menarik nih Ada tulisan toko kita Ada Ewako Arti kita bakal tanya sama omnya Arti Ewako atau apa? Oke penasaran? Besok kita lipat mobilnya om Sia Sia om Sia om Thank you om Kita lanjut lagi nonton om Oke guys Jadi di belakang gue ini ada Tempat foto yang menarik Ada logo HSR Wheelnya Dan kita salah satu Yang support acara Beamer Fest 2003 ini Di Mandalika Karena ini acara besar banget Dan antusiasinya luar biasa Yang gue bilang di awal tadi Dari Ujung negeri kita Sampai ujung negeri lain Gitu loh Dan Disini ada bukan hanya Untuk sirkuit Balapnya Tapi juga ada untuk arena driftnya Nah tadi terdengar kan Kalau di awal-awal Ada bunyi Mobil pen-pen ngepot Nah ini ada driftingnya Kita lihat dari sebelah sini Dan disini aman Gue kira gak ada jajanan Ternyata banyak jajanan juga Dari dunas perdagangan Sini tuh Jadi lu bisa nyantai juga Lengkap Ada jual HSR Segala macem Nah Ini mana nih Yang lagi drift nih Asik Oke Oke di sebelah gue Ada mas Joe Halo Sehat mas Joe Sehat Mas Joe dari mana nih Dari Surabaya Dari Surabaya Berarti lu Salah satu anggota Dari BMW CCI juga nih Bukan Saya ketuanya F-Series Surabaya Jadi ini kami Teman-teman F-Series nih Kalau lihat di stikernya nih Kami Barengan satu grup Berangkat ke IBF Mandalika Untuk track B Bareng-barengan Have fun lah ya Have fun Nah Berapa mobil yang dibawa Ke Mandalika kali ini Kita total Dari F-Series ya 12 mobil 12 mobil 12 mobil Itu ada M2 Ada M2C Mobil saya 335i Ada 320i juga Ya Begitulah Kurang mobil Nah Ini mobilnya menarik nih 335 F-30 Biasanya di Jakarta Kalau 335 itu Distandarin ting-ting Yang pake itu om-om Anak budaya pake 320-325 Nah Mobilnya gini mas Ya Ini Slipper look lah ya Slipper look Mungkin dari luar Keliatannya biasa Tapi kalau diliat Track timenya Boleh diaduk Iya Itu yang kita gak tau Dalaman mesinnya Sama udah dirimap Gak tau gimana ya kan Oke mas Kita lanjut ke acara Beamer Fest Gimana menurut mas nih Acara tahun ini 2023 So far ya Ini kan anggapannya Hari pertama Quite fun ya Maksudnya Kita harus bener-bener Komunitas BMW Berterima kasih Kepada IBF Memberikan fasilitasi Seperti ini Kapan lagi kita bisa Mencicipi Mandalika Dan bener-bener Gak ada yang Batasan Lu cuma 5 lap Lu bebas Katanya Pak Silas Sampai mobil lu jebol Gak apa-apa Gitu katanya Itu kan Spesial gitu loh Dan price-nya pun Relatively oke Jadi memang IBF ini Mau semuanya bisa menikmati Mau dari kalangan M Sampai dengan yang biasa-biasa Gitu loh Jadi everyone can enjoy Affordable price Pokoknya puas lah Gitu loh Oke Nah itu saya harus Bener-bener Thank you lah Kepada BMW CCI Dan Indonesia Beamer Fest Untuk itu Nah itu dia guys Nah karena ini Omnya ketua dari Seri F ya Yes F-series ya Kita kan ada F30 diesel Kategorinya masuk F gak sih Iya F30 F-series F-series ya Nyebutnya F31 ya Kalau dia diesel ya Bukan Kalau F31 itu yang estate Oh yang estate Kalau yang diesel sendiri Nyebutnya apa Tetep F30 Oh bedanya cuma diesel doang Di Jakarta ada chapternya gak sih F-series Jakarta Ada memang pusatnya F-series Jakarta Jadi dulu F-series Jakarta Itu ketuanya temen saya Namanya Sam Yoi Kemudian saya pas beli ini Saya bilang Yaudah Aku bikinin lah F-series Surabaya chapter Jadilah F-series Surabaya Jadi kita memang ada Jakarta sama Surabaya Habis ini Oke berarti nanti kita daftar aja ke Jakarta Boleh Boleh Karena punya kita tuh Sian Gak ada temen ya Boleh Maksudnya temennya pada yang lain ya kan Padahal Rudy Kasian Main-main dia sama yang seri-seri F ini Iya Oke mas Terima kasih banyak sekali lagi Oke Jadi ini kita di bagian Sudut luar lagi Nah ini terpanjang mobil-mobil yang Beget Ya kan Nih Ada mobil yang menurut gue pake Body Kit Ada stikernya Bat Bunny lagi Warna putih Dia beget Tapi dia pake roll bar Kayaknya ini musim jaman 2024 kayaknya bakal Main begini nih Karena kayak stand lap tuh Mobil driftingnya Di begetin Di panjang-panjang waktu Kayaknya asik gitu Apakah GT kita Atau Civic Turbo kita pinggitin Nanti kita lihat Tahun depan Nah ini Ada M46 530 Ini beget Asik banget begetnya Oh ini yang dikartel Ini mobilnya nih Ini kartel dari Bali nih guys Nih Wow Coba Kita punya ini satu ya E39 ya diginin ya Boleh juga nih Bojok nih Sebelahnya juga sama Beget juga E39 Halo 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 Iya gak apa-apa Wah nih Emang kan mobil-mobil touring ya Beget Gue lihat story-nya kemarin Ini dari mana nih om Dari Bali Dari Bali Mobil beget Ikutan ke acara IBF kali ini ya Seru-seruan om Seru-seruan Ini dua mobil ini ya Dari Bali semua Dari Bali Setelah 10 mobil Tadi udah ada yang berangkat kembunan Ini Om Adit Yang punya si Charles Ada panggilan ya Charles BMP Si Putih Udah ada panggilan Masih loh E39 gokep Ini beget semua Aman om di jalan om Aman om Selamat semua Aman ya Aman 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 Mesin aman semuanya ya Aman 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 Lanjut lagi om Terima kasih ya Sekali lagi Kali ini kita hari kedua di acara Indonesia Beamer Fest 2023 di Mandalika nih Nah acara pertama ini adalah kita mau parade Jadi kita keliling sirkuit Bareng-bareng sama-sama Tapi kita bukan balapan Tapi yang jelas Kita menikmati sirkuitnya Dan nanti masih banyak agenda-agenda lain ya Yang akan kita lakukan di acara Beamer Fest dulu ya kali ini Penasaran? Mari ikutin gue Oke guys kita tadi habis nih Ada yang pengarahan dari MGVA Itu salah satu Om Dhani tadi tuh ngasih tau Kalau disekuit tuh begini-begini Nah gak boleh Kecepatannya pelan juga Ada minimalnya Ada maksimal gak ada Minimalnya doang Minimal 100 Jadi rata-rata disini Mobil tuh larinya Di 140 Kalau misalkan Mau ada apa-apa darurat Itu langsung Melan Langsung kepit gitu loh Dan kalau misalkan ada Kita gak bisa mengemudi lagi nih Itu diharapkan Untuk ke pinggir Ke gravel Udah berhenti Nah ya udah rame kan nih Yang mau ikutan parade dulu Tuh Makin rame guys Jadi disini Bener-bener Saling sapa Mengenal satu sama lain Tidak ada perbedaan Meskipun Banyak yang beda-beda nih ininya Mana Mas Arun? Hah Ini Mas Arun lagi Wah ini akhirnya kita datang juga Mas yang mobil ya Akhirnya Akhirnya Jadi kemarin kita gabung Iya gak ada mobil Sekarang nih Udah ini Cuaca ya cuaca Cuaca Bukan karena kesalahan apapun Memang teknis itu Tadi malam juga mobil Ambilnya tengah malam Dicuciin lagi sama Om siapa namanya Om Deddy Om Deddy itu Sebenernya aku denger Ada suara mobil Kira-kira mimpi kali ya Tidur lagi Ternyata bener itu suara mobil ini Katanya Iya suara mobil ini Maaf ya Tidur maaf Terima kasih Iya aman Udah turunin Tapi udah aman Jam 1 pagi ya Kalau gak salah Jam setengah 2 lah Selatan turun Terus setengah 2 Mobil baru diturun Mobil Mas Arun Terima kasih Sudah dibantu Iya siap Mas Arun Kita ada mobil Kita bisa jalan-jalan Iya bener Jatuh lagi Oke Mas Arun Ini saat kita masuk mobil Oke siap lagi Karena kita mau prepare Untuk ke dalam ya Ini yang gue bilang Kita mau parade Nah itu ada musik-musik Jadi ada Kayak Tari antara yang tradisional dulu Mau mulai acara di pagi hari ini Jadi kita nunggu itu selesai Nanti baru Kita parade keliling Circuit ini full guys Nah ini gue pengen Ajak ngobrol Omnya dari mana-mana aja nih ya Mumpung lagi disini Mari kita datang aja Halo om Selamat om Namanya siap om Widi Om Widi dari mana nih Dari Mataram Wah berarti emang Bulai ya sini ya Iya kita udah Kam si akam si ini Kita ini asli Lombok nih Asli Lombok ya Gimana nih om Teman-teman datang dari luar kota Ke Lombok Kita lihat ada Bali Keren juga Ada Bali juga Jakarta juga ya Kita di Jakarta nih Jakarta ya Jakarta Mataram Lombok Keren pokoknya Oh Kom Widi Terima kasih banyak sih lagi Kalau enggak ya Kalau lombok ya Dapat test drive Wah benar Tanta Sirkut Internasional Terbang dunia Terbang dunia ini Tuh Tantanya udah pake helm Langsung udah Tidak ada dua kalinya Test drive Oh bener Keren Tuh jadi tidak ada Perbedaan umur Meskipun Tante dan omnya sudah berumur Boleh ngetes juga disini Nah gak ada batasan 60 Sudah 60 Sudah 60 ya Tuh Sudah 60 Sudah 60 Oke om Kita lanjut lagi Nah Opa Opa dari mana Saya dari Lombok Tapi tinggal di Bali Tinggal di Bali Oh mobil plat B Plat sini berarti ya Opa ya Tadinya B Tadinya B Gimana Opa Karena tinggal disini Oke Hadirnya acara Beamer Fest 2023 Di Lombok, Mandalika Sangat-sangat Mendukung sekali Sangat-sangat Kita mendukung sekali Sama cucu Wah ini cucu Iya Bukan sama anak lagi Sini-sini Sini cucu Kita mau nanya cucunya dah Gimana nih Ini dari Masih TK Dia pake mobil BMW Sampai sekarang Nama kamu siapa Sasa Sasa Gimana Sasa Ikutin Opa Ini kegiatannya Opa Ngedukung gak sih Kegiatan Opa kayak gini Dukung sih Karena seru juga Nambah experience Dan kamu BMW banget anaknya Iya suka BMW banget Balasannya Keren banget sih Oke om Sasa Terima kasih banyak Sekali lagi Nah Ini ada Om dari mobil E4 Teman merah Halo om Nama esap om Saya om Heri Om Heri dari chapter mana nih Dari mana nih Chapter Jember Tapi tinggal di Jogja Wih Mobil gitu yang apa Bawah Darat Oh Bawah Darat Bawah Darat Om namanya siapa om Om Wiwit Om Wiwit Gimana nih om Kalian berdua acara IBF kali ini Di Mandalika nih om Sangat merugah Luar biasa Fantastis ya Jadi bukan Soal Uang Tapi ini adalah Soal Waktu dan momentum Nah itu dia guys Untuk para penggemar BMW Seluruh Indonesia CCI lah Tempatnya Tempatnya Asik Nah ini kita akan Parado om sama keluarga nih Iya Ramean ya Ramean Tara Ini mobil tim HSR Ada mobil yang Mas Arun F02 Nah gue pengen kasih tau nih Perbedaan F01 dengan F02 Walaupun sama-sama seri 7 Tapi mempunyai kebedaan Jadi mobil Mas Arun ini Adalah versi yang panjangnya Makanya ada logonya 730 Li Yaitu Long Edition Nah ini versinya nih guys F02 Udah tau lah kalian Spek untuk mobil ini kan Udah banyak yang liput juga Makkah Star Stands juga Udah pernah nge-review Nah selanjutnya ada S91 kita Jadi Emang bener-bener kita bawa Mobil-mobil projekan Dari tim HSR Salah satunya punya Mas Arun Marvina Dan untuk S91 sendiri Ini ngetel habis ya kan Yang gue paling suka Dari mobil ini adalah Stellan Touring Pas banget kan Di acara IBF 2023 ini Dia ngetel banget nih Banyak yang ngelirik-ngelirik Mobil ini juga Nah kita juga sambil Bertukar pikiran Tentang modifikasi Banyak juga yang nanya Wah ini tulenya Cakep nih Yang tipe apa Nah itu Gue salah jawabin seperti itu guys Dan Disini Bisa kita kasih lihat Jadi gue ikutkan tadi Kita di acara Bukan track day Tapi kita cuma parade aja Ngelilingin sirkuit Mandalika ini Kita dikasih Ini nih Scrutiners Jadi udah di-scrut Mobilnya di-cek Gak ada oli rembes Abis itu udah gak ada air yang netes Kecuali air AC ya Ini dikasih ini Dan ini bahannya bagus nih Nanti gue lepas lah Gue lepas tempelin dashboard Ini keren Nah gue pengen ngasih tau juga Jadi kalau Kalian pengen Masuk ke dalam Mandalika ini Kalau pengen ada acara Abis itu pengen masuk ke sirkuitnya Mau ngeran Itu dipastikan mobil kalian Aman semua Dari sektor mesin Kaki-kaki Karena Pesaratan untuk main disini tuh Banyak regulasinya Yang pertama Mobil harus Kondisi kering Gak ada rembesan sama sekali Jadi Harus bener-bener diperhatikan Gak boleh oli netes Karena bisa membahayakan Pengandara lain Misalkan lu bukan sendiri Tapi Bertiga atau berdua Atau berlima Atau bisa lebih Itu membahayakan Kalau ada oli netes Nanti bandnya bisa selip Akibatnya keselakaan Nah Abis untuk Kek-kaki juga diperiksa Tekanan angin band juga harus Karena Ini penting banget Cuaca kan panas nih Mandalika ya Nanti bahaya untuk di jalan Oke Ada mobil yang menarik sebelah sana Mari kita lihat Ini ada mobil yang 39 Yang menarik perhatian gue Jadi kan kita beget-beget nih Dari Jakarta ya kan Tim ASR Ada beget juga disini Banyak mobil beget Bukan hanya kita aja Atau ini Ada yang lain juga Kemarin di vlog yang kemarin Itu ada Beget-beget juga A39 Ini beget lagi A39 Tahun 2001 Berwarna silver Dengan velgnya lebar Dengan velgnya lebar 11,5 12,5 bagian belakang Dan mobil ini Kalau gue lihat Bampernya Set skirtnya Ini bener-bener yang gak Berlebihan Natural Tentang di sini Cakep banget Dan ini Yang lebih Banyak Mantapnya lagi Interiornya Ini bener-bener standar Ting-ting Jadi diberikan Sentuhan-sentuhan yang gak begitu Lebih ya Banyak nih Kalau kita lihat secara mata aja Memandang Ada Ini nih Ada Roof racknya Ada papan selancar Nah Nanti tungguin di Youtubenya Saya dulu Gue bahas secara eksklusif Kenapa mobil ini Dimodif oleh Ownernya Padahal kan tergolong mobil Cukup tua juga nih Ya kan Nanti kita tanya Nah tapi Gue kasih lihat aja Ini nih Sekarang pasaran mobil ini Sekitar di harga bahan ya Sekitar 50 jutaan Ada yang ke bawah juga ada Yang lebih mahal juga ada Tergantung selera Mau tahunnya dari tahun 97 Sampai tahun terakhir 2002-2003 Ada Nah tergantung kalian Memodifikasi seperti apa Tapi yang jelas Ini ngetel banget nih Bisa untuk kalian Menjadi panutan E39 dimodif Nah ya Itu menjadi panutan Oke Disana masih banyak mobil yang Kemarin gak dateng Atau baru nyampe Kita akan kasih lihat juga Mari kita lihat Oke di sebelah gue ada Om Denny dari MGBA Circuit Mandalika Halo Sehat Om Sehat Alhamdulillah Halo sehat Sehat Ini Pertama kali pengonten sama Om Gue lihat Om sibuk banget nih Ngatur acara Waktu itu Wah disini acara sama Om Fitra tuh Ya betul Om ngurusin juga Ini acara di IBF kali ini Om ngurusin juga MGBA ini apa sih Om Dalam circuit Mandalika nih Om Maksudnya MGBA gimana ya Berarti Om yang ngurus untuk circuit Mandalika nih Ya saya kan di manager motosport Jadi yang mengurusin Motosport dan di dalam track Oke Jadi saya lebih ke Lebih ke balap Lebih ke balap Nah ini kan eventnya berbeda nih Om Bukan balapan Tapi ada yang track day Ada juga tadi parada Dan ada kontes Menurut Om Seperti apa sih nih Om Ini kalau buat kita MGBA sesuatu yang baru Oke Biasanya kan selalu balap Balap Tiba-tiba ini ada kontes Ada Apa nih Tenda-tenda food Kayak gini makanan Wah saya sebenarnya sekali Saya aja tadi sampai ke sana Jalan-jalan situ Beli baju Makan ini Enak banget Ternyata enggak Enggak melulu balap gitu loh Balapnya sana Teride jalan terus Yang memang menggunakan timing Ketika kesini Waduh Ini makanan saya nyoba STL Tadi beli baju Dan mobilnya dari daerah Daerah semua Dari seluruh Indonesia Dari Sabang Sampai udah Ada dari 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 Aceh Dari Aceh Brunai juga ada Ini mah keren banget Saya sangat senang sekali ya Ini acara kan Sesuatu yang berbeda Tapi Ada motosportnya juga BBB juga tetap ada Track day Disini ada kontes Baru kali ini nih Saya lihat kontes Ini cepet banget Ini pake apa nih Ini pake air suspension Jadi dua mobil kita Dari projekan HSR Ini mobilnya Mas Harun Marbina BA kita Ini pake air suspension Ini kalo jalan bisa tinggi Oh ini jalan tinggi Tinggi Kalo buat model parkir Dia rendah Nah kan kayak gini Kayak saya Yang di motosport Ini kan aneh Ini saya pikir Ini udah Jalannya bisa Bisa apa guna Ternyata tinggi Bisa di tinggiin Oke Kan sesuatu yang baru Ilmu baru Jadi kan Tidak hanya di motosport Oke Nah kalo untuk Misalkan ada temen-temen dari komunitas Komunitas mobil di Lombok ini masih kurang Memang komunitas mobilnya tunggu banget Tapi mobil gue gak rasa Saya mencoba untuk Lifting, slalom gitu Ya kalo mau kontes ini juga boleh Oke Kumpul-kumpul Jadi menyatukan komunitas mobil di Lombok Itu dia Karena gue liat Antusias dari trishingnya luar biasa nih Apalagi yang main Tadi orang Bali kan Nah dekat dari Bali ke sini kan Apalagi cuma 4 jam lah ya 4 jam dekat Nah dekat Ya berangkat pagi Dari sini main siang Malam besok hotel Semalam bisa Karena disini juga banyak Homestay-homestay Hotel-hotel Juga banyak Dan murah-murah Murah-murah Dan gue suka Mandarikan di simpun internasional kita Wajib kalian mampir ke sini Main ke sini apalagi Menyobain treknya Nanti kita mau den nih Saya sangat welcome sekali Yoi Oke Om den terima kasih banyak Udah mau jalan tanya Om den Terima kasih Ini yang gue tunggu-tunggu Di akhir acara Ada yang Acaranya nikmati sunset Meskipun mendung Tapi kita bisa masuk di Lintasan sirkuit Mandalika Yang udah internasional Nih Di belakang gue ada mobil Mas Harun Yang Habis gue foto-foto Gue video-video sama Iqbal Dan ada Mas Harun Bang Andrian Langsung aja kita panggil Sih Mas Harun berdua dong Ini kan kita masuk Happy banget lah Happy ya Alhamdulillah Kemarin kita belum sempet Karena mobil kita belum ada Bang Andrian belum nyampe Mobilnya ya kan Ini udah masuk Gimana menurut Mas Mas berdua gimana nih Tadi kita ngobrol Rezeki itu tidak hanya uang Iya Kita bisa datang kesini aja Alhamdulillah bersyukur banget Bisa kesini gitu aja sih Terus itu ya Makasih HSR Sama Bimor Fest Bisa Acaranya keren Dan Mas dari Skytowing Iya Pandrian Wah luar biasa pokoknya Mereka semua nih Nah Kalau Bang Andrian gimana? Ya pokoknya bersyukur Beribu-ribu-ribu syukur Kita bisa sampai Ini bisa pegang nih loh Aspal mahal Aspal internasional nih Aspal internasional Nah itu Kualitas terbaik Betul Yang paling patent Kari tujuhnya Mas Harus Lihat tuh Enak kan Sendirian loh Sendirian Oke mas-masku Terima kasih banyak Sekali lagi Gak kedengeran Mika disini Mika disini Iya Oke guys Jadi gimana Acara Bimor Fest 2023 kali ini Kita turunin dua mobil Kita pakai towing Kesini guys Oke Sehingga itu video gue kali ini Jangan lupa di like Subscribe dan komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue so tanpa metode Ingat velg Ingat tayo saya